assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan review racun tikus kurato namanya ya kenapa saya review kurato ini karena saya sudah mencobanya sendiri teman-teman ya ini sangat disukai tikus ternyata kurato ini teman-teman ya kemasannya seperti ini saya beli di shopee teman-teman bisa beli di shopee juga ya terserah mau di tokonya siapa yang kemasannya seperti ini teman-teman bisa beli dan alhamdulillah saya beli dua ini dapat gratis buat semprot kecoak bentuknya seperti ini di dalamnya teman-teman seperti apa ya jipang jipang buat tikus warnanya biru rasanya mungkin enak banget mungkin kalau bagi tikus ya kan kita nggak tahu karena itu racun kita ngebawain cicipin juga teman-teman ya ya aturan pakai racun tikus kurato letakkan umpan kurato di depan lubang sarang tikus atau sepanjang jalur lintasan tikus yang ditandai dengan adanya kotoran tikus atau jejak tikus yang kedua pastikan juga umpan ditempatkan di lokasi yang tersembunyi karena tikus mencari makanan di tempat gelap 3 jumlah umpan dan banyak titik tergantung pada tingkat sarang tikus rata-rata 3-6 butil per titik jangan pegang umpan tanpa alas tangan karena kalau langsung kena tangan manusia tikus tidak mau makan karena nggak tahu mampu apa kita bau bau apa ya yang kelima kesalahan pemasangan umpan akan berakibat tikus tidak mau makan umpannya ya yang keenam ya yang keenam pilih titik pengumpanan jauh dari jangkauan anak-anak atau binatang peliharaan karena ini racun ya nomor 7 tidak perlu dicampur dengan makanan lain atau apapun tidak perlu ya nomor 8 jika umpan sudah berkurang maka segera ditambahkan seperti jumlah semula ya yang kesembilan apabila terjadi kasus keracunan segera hubungi dokter atau medis terdekat ya oke kenapa saya pilih kurato karena kurato ini setelah saya coba kemarin itu hasilnya bagus banget tikus itu kayak mendekat gitu jadi kadangkan ada racun tikus yang kalau dibakai malah dia matinya nggak tahu kemana gitu dan nanti akan menimbulkan bau yang menyengat atau kalau pakai kurato ini tikusnya kelihatan gitu jadi mendekat karena dia mencari sumber air jadi terasa mungkin apa ya tengkorokannya itu kering gitu kalau makan ini oh ini banyak banget kotoran tikus ya nah ini udah pasti nih tikus kalau suka banget mainan disini nih ini lapangan tikus nih disini tas sini kan ya nah kita taruh disini nah nanti kita tunggu saja ini ada berapa 1 2 3 4 5 6 ya ada 6 ya kita tunggu besok pagi kalau ini berkurang berarti ada tikus yang makan ini oke siap kita tinggal dulu ya siap oke kita sengaja taruh diatas karena memang tikus suka-suka tempat yang diatas oke terimakasih ditunggu besok terimakasih terimakasih wow habis ya habis ya satu doyan temen ye habis nih habis ya itu kita tambahin lagi hai 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 ini baru ini ya ya emang ngejar-ngejar air sih mungkin ya di luar di luar di luar hai 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 hu you